Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama kita dengan bahasa pemrograman python untuk pemula nah kita langsung saja ya supaya tidak berlama-lama kita akan menyiapkan folder untuk menyimpan file-file kita dan tentunya untuk tutorial kali ini kita akan belajar dari dasar dan part-part lainnya juga pun kita akan belajar dasar tentang fungsi-fungsi dari python itu ya oke kita silahkan kalian buka visual studio code kemudian silahkan kita punggu file dan new file atau kalian bisa klik disini klik nih ya new file nih bisa juga klik disini new text file ya oke kalian bisa klik disini saja di open editor disini ya klik disini nih anak-anaknya kebawah klik disini nah kemudian kita select linknya disini juga tidak masalah ya kalau untuk pertanggungan kalau tidak maka kita klik disini jika ada rename disini tidak ada rename ya oke kita klik saja disini oke kita pilih python nah ini logonya kayak gini python yang klik nah akan berubah seperti ini Nah kita klik simon klik nah klik saja kita tentukan directory kita buat folder nah dokumen disini ya ya di sini saya pilih New Toldar untuk membuat folder baru saya ketik sini python nah belajar Python ya belajar Python ya oke sekarang saya buat folder lagi di dalam belajar Python yaitu hari pertama oke hari pertama ya nah disini kita tulis Syntax ya jadi hari pertama kita ini kita belajar dulu untuk Syntax ya oke kita save maka ekstensinya seperti ini ya ya tahu open editor di sini ini yang open editor ya saya close dia close follow time open folder maka kita open folder dulu sini ya kita cari folder yang tadi open folder ini belajar Python nah kita klik sini agar nanti hari pertama hari kedua dan ketinja folder-foldernya itu bermunculan jadi kita seleksi di mana ya belajar Python sini select folder oke hari pertama sudah mulai terbuka di sini ya nah jadi ini ya yes oke kalau muncul kayak gini kita yes aja ya yes dan kita klik di sini untuk belajar pertama kemudian nanti saya tekan tombol control terus plus supaya memperbesar tampilan editor kita ya nah kemudian disini kalau sudah pertama maka kita memulai Syntax pertama kita ya oke kita mulai di sini ini kita ketikkan if sorry if 10 lebih besar dari 5.2 bukan titik koma ya maka apa yang terjadi nanti kita akan menampilkan sebuah pesan sini ya pesan benar seperti itu nah jadi nanti dijalankan seperti apa nih nah kita coba play di sini oke nah disini benar ya kemudian bagaimana jika 10 lebih kecil dari 5 nah disini juga tidak mungkin ya 10 lebih kecil dari 5 tapi kita jalankan nah disini tidak ada pesan disini ya apa yang terjadi jika kondisinya salah nah berarti dia hanya menjalankan perintah yang jika kondisi ini terpenuhi atau benar dalam keadaan benar tapi jika keadaan salah belum ya nah ini juga terjadi kalau misalnya kita tulis printnya tidak sesuai aturan nah ini akan error karena print ini tidak boleh sejajar dengan if maka python langsung menampilkan tekan error jadi python itu apa ya menjalankan struktur coding itu dengan baik ya agar kita itu belajar coding itu rapi dan baik jadi kita harus pakai tab seperti ini nah kemudian kita jika kalian tab juga berlebihan seperti ini nah ini seperti ini masih bisa berjalan ya nah lebih besar seperti itu ya nah ini benar juga nih selama tidak error ya di apa ya editor studio code nih enter ke else titik 2 disini apa yang ditampilkan print ya nah print maka ini adalah pesan jika selain benar itu adalah salah nah apa yang 10 lebih besar dari 5 nah kita jalankan benar disini ya tetapi bagaimana jika 10 lebih kecil dari 5 kita jalankan salah ya maka dia jalankan perintah yang kedua ya jadi perintah kedua tidak perlu kita tuliskan kondisi lagi jadi langsung dia akan otomatis mengeksekusi jika kondisi jika kondisi ini tidak terpenuhi maka akan menjalankan perintah yang disini jika terpenuhi misalnya lebih besar dari 5 dan itu benar ya dan itu benar maka akan menampilkan yang benar ini dulu ya seperti itu nah atau hasilnya itu kita misalkan mau cetak dua ping atau dua output ya bersamaan nah itu juga bisa sih kalau seperti ini ya di print jadi waktu enter pastikan ya kalau saya enter ini pastikan kursornya kalau tulisnya sudah benar ya ya jadi jangan tab lagi nah kalau tab nanti dia kayak gini ya atau tulisannya benar sekali gitu ya ini contoh-contoh saja nah kayak gini nah kalau kayak gini bertangga seperti ini artinya apa ya tidak sesuai jadi kita harus pakai tab tab sembalik nah jadi harus rata gini jadi waktu enter jika kursornya mengarah ke sini maka kita harus ketik perintah selanjutnya kecuali kondisinya sudah berbeda seperti else gini ya nah ini jadi kalau saya ketik disini langsung running kayak gini salah ya jadi kalau disini 10 lebih besar dari 5 apakah benar nah jadi nanti munculnya print ada dua sini benar sekali nah tetap ini benar sekali ya seperti itu ya jadi print itu bisa lebih dari satu oke jadi jika kita ingin menampilkan dua print atau outputnya silahkan ketiknya seperti ini ya nah karena sebenarnya kita bisa ke print blessing benar sekali kayak gitu ya tetapi mungkin ada studi-studi kasus tertentu kalian ingin menampilkan dua print disini atau dua output yang berbeda seperti itu ya nah jadi ini tidak perlu nih oke selanjutnya lagi ya nah disini kita kasih komentar aja ya nah untuk komentar kita bisa tanda pagar disini hashtag ya jadi materi pertama itu kita kondisi ya nah disini kita kita gitu ya nah disini kita tulis nah kita tulis nah kita tulis pagar ya yaitu pagar materi 2 ya nah disini kita nah aku lihat kita membuat variable misalnya kayak gitu ya nah disini variable jadi kita enter nah disini kita coba membuat variabel ya misalnya kok ada variabel namanya variabel underscore X ya sama dengan 10 ya enter kemudian variabel dan X tapi Y sama dengan halopiton halopiton nah seperti itu nah kemudian bagaimana kita menampilkan di bagian print maka kita harus memanggil nama variabelnya yaitu kita tidak perlu memanggil 10 tetapi nama variabelnya karena di nama variabel itu ada nilainya yaitu 10 di variabel X kemudian variabel Y itu ada halopiton kita coba ya jadi cara panggilnya print masih kita gunakan print jadi untuk menampilkan op kita gunakan print dulu ya buka kurung tetap kurung ini kita langsung panggil panggil variabel apa nih misalnya maksudnya X nah kemudian enter print ya memanggil apa nih variabel Y ya nah variabel Y nah begini ya jadi ini nama variabelnya harus sama nih kalau saya block disini terblock disini terblock ya jadi kalau saya jalankan sepertinya apa sih nah ini inners ah sorry disini coba ya saya ketik del ini untuk hapus ya nah oke dijalankan oh sorry ini tidak buat pengaruh ya jadi kayak gini ya jadi ini kalau saya mau block bunga mbok lho nah saya block seperti ya nah untuk block seperti ini kita cukup block semuanya kemudian kita tekan tombol control lalu backslash ya dekat tombol tanda tanya itu ya nah jadi tekan tombol control ya kayak gini ya kontrol eh terus pakai tanda backslash kayak gini ya ini ya jadi kalau mau block ya untuk block block jadi komentar tekan tombol ya ya kontrol dan slash 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 nah ini ya oke jadi kayak gini jadi kalau mau buat kayak gini saya block block seperti ini langsung kontrol backslash nah ini sudah jadi nah komentar kalau mau kembalikan tekan juga kembali control dan backslash kayak gini ya begini jadi dia hidup kembali tuh ya seperti ini block nah kemudian kita bisa running nih nah ini saya cls dulu clear screen oke saya running apa yang ditampilkan yaitu 10 dan halo python nah seperti itu ya nah kita belajar error-error dulu ya misalnya variabel itu bisa sama tidak tidak boleh seperti yang sudah jelaskan di materi sebelumnya ya variabel itu tidak boleh namanya sama ya misalnya gini variabel X juga nah disini variabel X apa yang terjadi jika ada dua namanya sama kita tes dulu kita clear screen kita running halo python halo halo python nah seperti itu ya nah jadi dia tidak menampilkan menampilkan angka 10 dia bingung juga mau manggil mau tampilkannya mana python python ya karena dia mengeksekusi yang terakhir ini dia tidak mengeksekusi yang angka 10 ya walaupun variabel X bingung ya variabel mana nih yang dia harus panggil sama juga kalau dalam sebuah rumah ya terus nama seorang anak itu sama maka waktu kita memanggil pasti keduanya juga ikut apa ya ikut menyaup gitu ya 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 jadi tidak boleh nama yang sama jadi variabel itu pastikan itu nama yang berbeda kasih berbeda lah seperti itu ya jadi kalau kita keduanya dia kenal ya maka kalau waktu kita running clx dulu enter nah 10 dan hal python jadi variabel X dia menampilkan 10 Y menampilkan python nah ini kalian bisa kondisikan dengan variabel-variabel yang lainnya di dalam sini jadi bisa jadi kalau teks ini tipenya tanda pagar sini ya ini tipenya string ya teks ya tipenya string ya kalau ini biasanya tipenya itu adalah integer gitu ya atau number ya maksudnya kayak gitu ya jadi number jadi number itu tidak menggunakan tanda petik 2 kecuali string jadi kalaupun di sini ditulis angka 10 ini disebut string ya karena di update ya di update tanda petik 2 tidak bisa kita sebut ini integer atau yang lain walaupun nilainya adalah angka ya tetapi karena di update oleh tanda petik 2 itu disebut string karena waktu di jalankan pasti dia munculnya 10 10 kalau saya kasih 3 juga dia akan muncul 3 ya kalau saya A maka dia juga 3 A yang antara teks kombinasi teks dan sebuah string atau teks disini ya angka dan string tetap disebut string karena dia di update 2 titik sini titik 2 ya dia ada di dalam titik 2 seperti itu ya nah oke kita blog ini kita kontrol dan backslash nah seperti ini ya nih kontrol backslash untuk blog jadi komentar ya yang gitu kalau mau kembalikan silahkan blog di sini backslash nah seperti itu ya oke selanjutnya lagi oke 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 kita blog dulu materi keduanya kita lanjut ke materi saya copy ini ke bawah lagi itu materi ketiga yaitu casting nah casting ini nanti kita paham itu dengan tipe-tipe data ya tapi hanya tiga tipe data nanti ya tipe data integer plot dan string nah kita belajar dulu nih misalkan kita masih membuat sebuah variable misalnya variable itu bebas ya kita mau menamakan apa saja bebas variable misalnya ini sudah tahu nih nah oke variable X sama dengan 10 tipenya integer integer sama dengan 10 tipenya integer sama dengan 10 tipenya integer kemudian tipe y itu sama dengan apa ya disini oh sorry 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 disini in ya ini ini adalah integer oke kemudian disini int ya 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 nah dalam kurung tutup kurung misalnya tiga titik sembilan nah kemudian yz nah disini sama dengan ing disini tanda tutup kurung tutup kurung kalau disini adalah lima misalnya gitu ya nah apa yang terjadi jika seperti ini ya ini ada tanda petik ditampilkan sebagai string ya nah kita lihat dulu kita print dulu nah jadi print ya kita masukkan nama variable nya saja disini x misalnya jadi x disini nah nah kemudian kita print lagi intem nah utup kurung y kita masukkan nama variable nya kemudian print kemudian print termasukkan nama variable adalah z nah apa yang terjadi jika kita sudah seperti ini kita langsung running nah 10 3 5 ya jadi integer ini dia membulatkan saja ini dia menghapus disimal di belakang titik ini titik di belakang ini dia menghapus ya karena kita menggunakan tipe data integer jadi dia hanya mengambil angka-angka bilang bulat saja seperti itu ya nah 5 juga seperti itu tetap tampil walaupun dia string lah bagaimana jika 5 itu diganti dengan huruf B atau tipenya string kita lihat ya kita running nah error nih ya nah dia beritahu disini ya line 20 nah ini jadi kita baca-baca kalau ada error mungkin kita belajar error dengan line 20 modul in B jadi disini ada yang error ya karena disini harusnya dia itu 5 karena kalau integer itu harus berhubungan dengan angka ya walaupun dia string di dalam itu harus angka walaupun kita ketik sini ada angka dan huruf maka kalau kita running tetap juga error disini nah ini ya seperti itu nah bagaimana kalau kita tidak perlu print-print gampang nih jadi disini disesuaikan ya jadi kalau disini 5 misalnya gini ya nah 59 apa yang akan muncul nanti nah ini kita clear screen cls nah apakah jika 5.9 maka yang muncul pasti 5 ya nah 5 nah 5.9 nya tidak muncul lagi walaupun titik 1 juga disini ya tidak akan muncul juga nah seperti itu ya nah daripada kita banyak-banyak kita print disini jadi kita koma disini nah itu y kemudian koma z nah apa yang terjadinya kita langsung jalankan saja cls enter klik nah 10 5 5 nah seperti itu ya jadi kita bisa menggambungkan variabel dalam semua print menggunakan tanda koma seperti ini ya agar lebih ringkas supaya kita tidak perlu ketik print 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 kita tapi urutannya itu dari kiri ke kanan tidak menurun ya seperti ini jadi kalau mau menurun silahkan ketik yang tadi itu ya copy disini real ya kayak print y disini ya ya y nah kemudian saya copy saya paste lagi z disini oh sorry tidak ada a nah kalau ada a berarti dia ada tanda kuning disini berarti ini problem nah itu nah karena tidak ada variabelnya nah disini z ya ya seperti itu jadi kita running nah 10 5 5 ini 10 5 5 ya x ini kan nilainya 10 y ini kan kalau integer tidak dikenal angka 1 ini dia yang mengambil angka 5 5 dan z ini 5 nah jadi kalau mau menurun ke bawah y dan z 5 dan 5 5 dan 5 seperti itu ya nah sekarang kita coba dengan eh apa ya tipe data float nah ini materi 3 casting untuk integer sudah disini saya copy saja ya saya copy ya dan saya block kembali ini nah kemudian saya enter disini saya paste kita tipe data float nah nah oh sorry ini saya copy global ya jadi dia munculkan fungsi-fungsinya dari float oke nah disini saya ganti juga nilainya misalnya disini ijz eh eeee icu a misalnya jadi jadi 5 titik 3 putih ya nah apa yang terjadi kalau disini nah ini a jadi saya tambahkan copy disini paste a nah apa yang terjadi ini ya kalau float seperti ini kita running kita lihat ya kalau kita pakai data integer gang kita sudah tahu hasilnya nah nah gimana kalau tipe data float kita klik disini maka yang terjadi adalah kalau float itu nah jadi dia menambahkan desimal di belakang angkanya misalnya disini 10 ternyata outputnya adalah 10.0 ya nah disini 5.1 karena sudah ada desimalnya di belakang 1 eh di depannya 5 yaitu titik dan satu maka dia tetap menampilkan seperti ini nah jika tidak ada titik maka dia menambahkan sendiri dengan angka 0 5.0 begitu juga dengan tipe data string seperti ini jadi kalau kutik dua kali disini itu tipe data string tapi karena dia angka di dalam dia tetap bacanya sebagai angka tidak error ya nah jadi ini hasilnya 5.3 ya jadi gitu ya nah jadi kalau 5 sendiri disini string maka dia tambahkan 0 atau disini 6 ya soalnya 7 ya apa yang terjadi jadi kita running 7.0 nah seperti itu ya karena disini 7 jadi upload ini dia menambahkan desimal berbeda dengan integer tadi integer menghapus titik menjadi angka bulat tadi jadi kalau 5.1 integer nya itu berarti dia hanya tampilkan 5 tidak menampilkan titik dan satunya itu integer ya kalau upload beda dia harus menampilkan titik ya atau menghilangan desimal di belakangnya disini ya seperti itu nah jadi itu kita belajar hilangan belakang integer ya belakang integer belakang upload disini juga nah sekarang bagaimana tipe data selanjutnya yaitu str atau string nah disini saya copy dulu kemudian saya tekan tombol control dan backslash aduh sorry saya harus block dulu disini ya nah kemudian saya enter kemudian saya disini disini upload ganti str di sini ya apa yang terjadi kayak gini nah disini nah disini nah jika nilainya masih sama kita gunakan saja ya ini dia tetap menampilkan nah disini saya cls enter ini tetap menampilkan seperti ini ya karena tipe datanya string string ini tidak terpengaruh apapun ya nah misalnya kalau disini saya gitu ya apa yang terjadi nah ini sepertinya ada error nih nah ini karena tidak ada tanda petik kalau dia masih angka tidak masalah ya karena tapi ini sudah tanda ada kalimat lagi disini text ya ataupun 00 nah ini 00 juga kayak gini ini tidak bisa ya karena ini disebut nah apa ya karakter sepas itu disebut karakter juga jadi gua mau ya 1000 kayak gini nah tadi itu merah ya kalau ini merah juga nih karena kalau pun dia bersifat karakter itu harus ditambahkan itu harus ditambahkan tanda petik seperti ini equal sharing nah 1000 kalau saya kayak gini pasti error juga tuh nah ini ya string error tuh karena spasifu karakter juga ya nah kalau gini juga nih ya jadi disini kita ketik saya suka angka yang suka angka 6 nah jadi apa yang terjadi kita running nah ini saya suka angka 6 ya 1000 nah ini tetap dibaca ya tetapi karena kalau kita ingin menambahkan karakter spasifu disini ya pasti nanti nah kalau spasifu lagi tidak masalah ya nah ini nah ada yang masih baca misalnya kalau gimana kalau tambah 10 nah kayak gini nah apa yang terjadi misalnya 5-1 tambah 10 nanti nah dia tetap baca kayak gini dia tidak baca yang ini lagi nih ya nah itu string nah jadi itu tipe data tadi yang kita pelajari yaitu float ya di sini ctrl backslash yah di sini ctrl backslash oke jadi ini materi materi yang kita sudah pelajari untuk hari pertama kita ya nah terakhir bagaimana jika kita menjumlahkan menjumlahkan ya nah ini tadi kita sudah aktifkan ya mungkin ada beberapa yang kita jadi kalau menjumlahkan itu pastikan kedua angkanya kedua variabel itu memiliki ngelai angka yang namanya juga menjumlahkan ya kalau jumlah berarti ada yang dihitung nah kita tinggalkan yang lain kita aktifkan yang ini saja yang integer nah disini juga saya hapus print nah apa yang saya menjumlahkan misalnya X ditambah Y atau X dikurang Y X dibagi Y nah caranya cukup simple kita print X ditambah langsung Y seperti ini atau berumus-rumus yang lain ya nah ditambah Y atau ditambah dulu lah seperti ini nah ini ini kemudian kita rani apa sih hasilnya X ditambah Y kita rani 15 ya karena integer dia tidak menghitung angka 1 tadi ya sangat jelas ya kalau integer ya atau misalnya tipenya adalah float nah gimana nih hasilnya X 5.1 ya karena tipenya float maka ini digunakan ya ini digunakan sedangkan yang lain tidak ya tipe yang lain integer nah kalau integer tadi satunya tidak terhitung ya eh tidak dihitung ya karena dia membulatkan nah sedangkan float dia membutuhkan ini ya kalaupun float tidak menghitungkan satu maka hasilnya kita lihat 15.0 ya karena ini float jadi dia harus menampilkan disimal ya bilangan disimal atau di ya atau ada ya bilang disimal lah di depan 5 seperti itu ya jadi harus seperti itu jadi jika tidak ada bilangan disimal maka dia akan menampilkan secara otomatis ya 5.5 ya 5.5 jadi kalau bagaimana kalau tidak perlu angka di hilang disimal ya kita pakai integer saja eh in point in ya integer nah bagaimana menjumlahkan integer yang ada lima sunnya silahkan tinggal eh ditambahkan lagi dengan Z nama variabelnya saja ya tidak perlu angka ya karena kita memanggil nama variabel nah disini angka hasilnya adalah 20 ya karena integer dan di dalam string ada angka saja jadi tidak boleh kita tambahkan karakter lainnya selain angka atau teks tidak boleh simbol-simbol lain juga tidak boleh hanya angka ya seperti itu nah setelah ditambahkan kita kayak ini ya oh setelah ditambahkan ketinggiannya nah tanda kurung buka kurung lagi di dalam dibagi 2 gimana nih ya nah maka hasilnya seperti apa nah jadi kayak gini X tambah Y tambah Z maka hasilnya 20 jika dibagi 2 hasilnya berapa nah kita rali ini hasilnya adalah 10.0 ini dibagi 2 nih ya wow nah ini dia seperti antisimal disini ya atau dibagi Z Z itu berapa sih Z Z itu adalah 5 atau Y dibagi ini juga boleh kita rali nah 4.0 nah begitu ya di sini mungkin ada pembagian sini ya jadi maka pengaruh ada 4 di sini ya atau kita ketik di sini apakah bisa tulis yang di dalam ya oke kita running kalau sama saja sini pun bisa tulis tipe nya dalam tapi tetap ada 4.0 sini ya ini karena pengaruh pembagian sini atau tono kurung makanya seperti ini agar jadi nah seperti ini ya oke mungkin itu saja untuk materi pertama kita kita hanya belajar-belajar untuk beradaptasi dengan sintag python ya seperti itu nanti kita kembali lagi di hari berikutnya tutorial part berikutnya dengan materi dasar python yang berbeda selamat menikmati oke sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati